Hai Hei ya what's up guys welcome back with me Badurahman so di video kali ini aku mau ngasih tips cara menjadi youtuber pemula buat teman-teman yang mau belajar jadi youtuber nah buat teman-teman yang belum subscribe atau yang baru pertama kali ke channel ini silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah sini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dariku dan juga video-video menarik lainnya Oke langsung saja check it out poin yang pertama yaitu menentukan tema atau konten video kita sebagus apapun video kita tetap tidak akan ada gunanya kalau misalkan nggak ada yang nonton nah oleh karena itu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan siapa audiens atau pendengar kita rata-rata orang menonton YouTube karena dua alasan yang pertama karena mereka ingin melihat konten yang mengedukasi dan yang kedua karena mereka ingin melihat konten yang menghibur tentu saja kita bisa membangun channel yang melakukan keduanya secara bersamaan yaitu membuat konten edukasi dan menghibur tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita fokus pada satu tujuan terlebih dahulu yaitu antara kita ingin membuat konten yang menghibur atau konten yang mengedukasi top sesuatu yang menghibur bisa membawa nilai edukasi begitu pun sebaliknya sesuatu yang mengedukasi bisa dibawakan dengan cara menghibur dengan begini kita akan lebih mengerti siapa target audiens kita dan apa yang mereka inginkan kenapa kamu nggak nyoba ngerapin kayak gitu malah nyuruh orang lain ngerapin justru itu pengalaman adalah guru terbaik makanya aku mau sharing ke temen-temen kenapa kok channel ku lambat berkembang karena itu tadi dari awal aku nggak fokus pada satu konten jadi istilahnya konten ku campur-campur gitulah nah sekarang itu youtube lebih memprioritaskan channel yang fokus pada satu konten untuk youtuber pemula kecuali youtuber yang udah gede ya karena mereka sudah memiliki audiens contohnya saja channel motovlog nah dari awal mereka sudah fokus dengan konten motovlog jadi mereka sudah memiliki audiens yaitu audiens motovlog jadi jika mereka ingin membuat konten selain motovlog tetap saja video mereka akan ada yang penonton yaitu dari audiens awal motovlog Oh gitu ya masuk Pak Edo itulah pentingnya mengapa kita harus memiliki audiens atau penonton video kita poin yang kedua membangun subscriber secara natural setelah kita menentukan konten video kita langkah selanjutnya yaitu membangun subscriber lalu bagaimana cara mendatangkan subscriber yang pertama membuat video yang berkualitas nah mungkin kita sudah muak mendengar kata kualitas 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 lalu apa sih kualitas itu cara membuat video yang berkualitas adalah membuat video original atau hasil dari teman-teman sendiri bisa juga teman-teman lihat dari video orang lain tetapi teman-teman inovasikan atau teman-teman kembangkan atau bisa juga dengan cara teman-teman buat video sesuai dengan hobi teman-teman yang kedua membuat sesuatu yang relevan dengan penonton seperti yang dikandalkan di poin pertama jika kita sudah mengerti siapa audiens kita maka buatlah sesuatu yang mereka cari mereka inginkan dan memang apa yang ingin mereka tonton diawala one views memang sangatlah berharga buatlah sesuatu yang menarik diantara 5 sampai 15 detik pertama karena dengan waktu singkat itu pastikan penonton sudah mengerti apa yang ingin mereka tonton ingat kita bukan youtuber terkenal yang memiliki ratusan ribu subscriber dan juga bukan anak presiden atau artis jadi kita tidak bisa membuat sesuatu yang sembarangan atau random lalu mendapatkan views begitu saja tidak semudah itu begitu yang ketiga optimasi judul dan gambar thumbnail video beberapa youtuber pemula sangat menyepelekan hal ini padahal efeknya sangat berpengaruh bagi mereka yang tidak memiliki audiens sama sekali maka judul dan thumbnail adalah satu-satunya cara agar video mereka bisa dilihat berikan waktu untuk mengoptimasi judul dan juga gambar thumbnail kita hampir 90% orang mengklik video karena melihat judul dan gambar thumbnail video tersebut tapi ingat jangan sampai kita membuat judul dan juga gambar thumbnail tidak sesuai dengan isi video kita atau biasa disebut dengan clickbait karena reputasi awal adalah segalanya jangan sampai kita hancurkan itu karena hanya sebuah video clickbait yang keempat mulai dari lingkaran sosial kita cara terbaik untuk mendapatkan penonton khususnya pada saat baru mulai adalah dengan mendistribusikan konten kita ke teman-teman atau lingkaran sosial terdekat kita atau bisa juga melalui sosial media seperti lain Facebook Instagram Twitter dan lain-lain dan perlu diingat jangan melakukan spam di sosial media dan juga forum karena YouTube sangat membenci spam khususnya dari sosial media ada kemungkinan juga jika kita melakukan spam maka akun kita bisa kena banner karena telah melanggar aturan ini biarkan penonton datang secara natural walaupun memakan waktu yang agak lama namun memang begitulah caranya hampir semua youtuber yang sukses setidaknya memerlukan waktu satu tahun untuk mendapatkan traffic atau penonton dan juga subscriber sedikit demi sedikit konsistensi pertumbuhan perlahan jauh lebih baik daripada redakan trafik sesaat yang tiba-tiba hilang begitu saja yang yang kelima kolaborasi dengan teman atau youtuber lain tujuan utama kolaborasi adalah menshare video-video kita agar lebih luas dan tentunya saja itu berpotensi untuk mendatangkan subscriber subscriber baru yang keenam balas komentar di video kita dan juga memberikan komentar di video youtuber lain ini adalah hal yang sangat simpel youtuber-youtuber yang sudah sukses pada awalnya juga melakukan hal ini mereka membalas setiap komentar yang ada di videonya dan juga memberikan komentar pada video YouTube orang lain dengan ini kita bisa membangun interaksi positif dengan penonton dan juga youtuber-youtuber yang lain poin yang ketiga optimasi tampilan dan deskripsi channel YouTube kita mungkin masih banyak youtuber-youtuber pemula yang belum tahu cara mengoptimasi channelnya sendiri padahal ini sangat simpel dan mungkin justru sangat penting yang pertama buat deskripsi di bagian about tentang apa konten di channel kita dan juga intro singkat yang mungkin perlu kita sampaikan yang kedua koneksikan channel YouTube kita dengan akun sosial media atau website yang kita miliki dan juga kontak email yang ketiga pasang header di bagian home channel kita dan juga kalau perlu kasih video di tampilan awal channel kita supaya audiens semakin tertarik dan juga subscribe channel kita yang keempat jika kita sudah memiliki banyak video maka kategorikanlah video-video tersebut ke dalam playlist supaya memudahkan penonton untuk melihat daftar-daftar video yang telah kita buat dan yang tidak kalah penting adalah optimasi setiap video di bagian judul teks dan deskripsi atau biasa disebut dengan CEO buatlah senaturan mungkin dan juga sesuai dengan isi video kita poin yang keempat membangun kualitas views pada awal karir YouTube kita setiap views dan subscriber sangatlah penting jangan sia-siakan setiap orang yang datang ke channel kita buatlah konten yang berkualitas secara rukin atau bertahan channel kita akan sangat beresiko dan sulit berkembang jika kita hanya mengupload video sebulan sekali jangan kayak channel ini jangan kayak channel ini karena faktanya orang sering mudah lupa dengan channel yang tidak sering update normalnya buatlah konten satu sampai dua kali seminggu atau mungkin bisa lebih mungkin bisa sehari sekali update itu malah justru lebih bagus the more you make the more people will find you dan yang terakhir terima masukan atau feedback dari penonton kita bermacam-macam komentar pasti akan datang mulai dari yang bersifat trolling itu bisa kita abaikan ada yang bersifat negatif ada juga yang bersifat membangun memiliki orang yang mengkritik atau mengomentari video kita jauh lebih baik daripada orang yang tidak mengomentari sama sekali itu tandanya mereka masih peduli dan perhatian terhadap karya-karya kita dan yang lebih penting lagi jangan takut untuk berkarya kepada para subscriber kita sebagai youtuber kita harus berkomitmen untuk memberikan konten yang dibutuhkan oleh subscriber kita teruslah dekat dengan subscriber kita karena dengan mereka lah kita bisa sukses itulah 5 poin yang bisa membangun channel youtube yang sukses ya pada dasarnya praktek bisa saja tidak semulus dengan teori karena itu untuk memaksimalkan potensi youtube kita tentunya dengan mencoba sebanyak banyaknya cara yang telah kita ketahui perhatikan analitiknya dan fokuskan pada yang memberi hasil terbaik sekarang tinggal penonton yang mengambil tindakan because youtube broadcast yourself saya ibadurrahman stay clean and peace bye pada awal karir youtube kita setiap views dan subscriber sangat penting pada awal karir youtube kita setiap views dan subscriber sangat penting membuat video yang berkualitas yaitu membuat konten yang original begitu terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati